Hai Assalamualaikum selamat siang kembali lagi dengan Siddiq Nuryaden channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi mu kepada para berada semua dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara mengatasi aki pada motor Yamaha Jupiter MX atau Yamaha Jupiter Z ya itu yang cepat tekor drop dan mati padahal untuk akhirnya ini masih baru ya para berada semua Oke sebelum ke tutorialnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langkah pertama yang harus kita kecek adalah di bagian akhirnya berapa pol ya kita tentukan menggunakan multitester Hai kayaknya kebetulan sudah saya persiapkan di sini kita setting di multitester di angka 50 pol pol DC ya yang plus dari multitester kita tancap ke plusnya aki sini kemudian yang negatif dari multitester kita tancap ke negatif Oke ini untuk hasilnya para brother semua bisa dilihat ini menandakan kemudian 9 pol DC ya nah berarti tekor dan motor ini tidak bisa di stator Oke itu langkah yang pertama langkah selanjutnya kita cek di jalur pin socket kiprok atau regulator kita cek di jalur pengisiannya oke para brother semua disini kita akan kenalan dulu untuk arti atau fungsi warna kabel yang ada di pin socket kiproknya ya Oke kita mulai dari atas kiri dulu nih nah ini kabel warna hitam ini adalah kita sebagai jalur masa atau groundnya kiprok ya atau regulator nah kabel ini pastikan para brother semua itu harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor jadi harus nempel ke bodi motor nah misalkan bisa tertempel di sini misalkan ini kabel nih ya kabel misalkan masuk ke sini nah seperti itu jadi intinya harus terpasang ke bodi atau rangka motor cari masa atau groundnya yang bagus itu satu kemudian di atas sebelah kanan nah yang ini 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 adalah sebagai jalur pengisian dari spool jalan atau stator yang masuk ke pin socket kiprok ini arusnya arus AC jadi sebelum masuk ke kiprok itu arusnya arus AC nah disini para brother semua untuk menentukan jalur pengisian dari spool jalan atau stator yang bagus atau tidaknya kita bisa cek dengan menggunakan multitester di setel di angka 50 pol AC dan hasilnya harus mencapai 12-15 pol AC ya nah ketika angka itu misalkan kurang di angka 12 misalkan di 8 ke bawah ya nah maka spool jalannya yang lemah atau misalkan para brother semua ketika dicek itu untuk jalur pengisiannya ini di angka 20 ke atas ya nah maka permasalahan juga di bagian spool jalannya karena spool jalannya yang melebihi arus atau over pole seperti itu yang menyebabkan kiprok cepat panas dan juga bisa menyebabkan aki yang cepat rusak gara-gara 10 pengisiannya yang over pole jadi standarnya di angka 12-15 pol AC nanti saya akan perlihatkan cara pengecekannya nah kemudian di bawah sebelah kiri di sini ada kabel warna kuning garis merah nah untuk kabel kuning garis merah ini adalah sebagai jalur yang menuju ke lampu utama ya ini asal-asal utamanya ini dari bawah nih dari spool jalan atau stator ini mempunyai gulungan terpisah sama ya seperti spool pengisian jadi ini kabelnya jalur lampu dari spool jalan masuk menuju ke kiprok atau regulator Nah dari situ setelah ditahan atau diolah oleh regulator atau kiprok ini akan kembali lagi lewat kabel warna kuning garis merah ini masuk menuju ke tempat saklar on off lampu Nah kalau misalkan kita lagi saya berarti akan langsung masuk menuju ke sini nih ya Nah ini nanti di jalur ini tuh akan terbagi dua satu masuk ke bagian lampu senja nah kesini nah ini lampu senja baik itu depan dan belakang terus yang kedua akan masuk langsung menuju ke bagian lampu utama berarti sini ya ini sekedar tambahan saja Nah untuk di jalur kabel warna kuning garis merah ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian tapi saya jelaskan langsung nah kemudian yang terakhir di sini ada kabel warna merah dua ya di bawah sebelah kanan nah ini adalah arus keluaran dari kiprok atau regulator nah arusnya berubah menjadi DC ya dari bawah dari 10 jalan ini arus AC masuk ke kiprok dari kiprok setelah diolah atau di apa namanya ya diolah lah seperti itu ya itu akan keluar lagi dengan kabel warna merah ini nah kabel warna merah ini nantinya akan langsung masuk menuju ke plusnya aki berarti masuk ke sini ini satu ya Nah terus yang satunya kabel warna merah ini terparalel masuk menuju ke kunci kontak melalui seek ring nah oke dapat dipahami ya seperti itu para berada semua jadi terparalel nah nanti ketika kita coba di cek di jalur ini ya itu lampu rating pasti akan hidup oke seperti itu ya para berada semua semoga dapat dipahami oke langsung aja kita akan cek jalur pengisian dari bawah maksudnya dari stator ya kabel warna putih berapa ukurannya tapi sebelum saya menggunakan multitester barangkari para berada semua tidak ada multitester kita gunakan lampu rating dulu sini saya akan ceknya dengan dua cara Hai tahu untuk pengecekan menggunakan lampu rating kita bisa apa namanya belum bisa menentukan apakah sepul pengisiannya itu normal atau tidak ya Nah kalau misalkan di lampu rating ini hidup sekali lagi para berada semua kita belum bisa menentukan sepul jalannya ini normal atau tidak karena yang lebih akurat itu kita menggunakan multitester putih dari bawah dengan kabel warna hitam jalur masa nah ini tanpa kunci kontak dionkan kalau misalkan lampu rating ini hidup setidaknya untuk jalur pengisian itu ada ya kita akan coba engkol ini tanpa kunci kontak tetap dihonkan nih kamera kita geser dulu sedikitnya ini ada ya Oke berarti untuk jalur pengisiannya pengisiannya dari bawah itu masih tetap ada dan juga kabel warna hitam sebagai masa atau groundnya kiprok atau regulator ini juga bagus terkoneksi nah kemudian untuk pengecekan di kabel warna merah nah ini karena ini adalah keluaran dari kiprok atau regulator kita harus pasangkan untuk kiproknya warna oke kita cek di sini ya kita tancapkan satu di kabel warna merah nah terus yang satu kita tancap di kabel warna hitam sekalian warna hitam tetap ya itu masa nah kalau misalkan kita engkol sama seperti barusan ya para brother semua lampu rating ini hidup berarti kiprok ini masih bisa mengeluarkan arus DC yang menuju ke plus aki nah ini kenapa saya apa maksudnya lampu rating ini tidak hidup ya para berada semua karena nah untuk jalur plus aki nya sudah saya lepas nah ketika saya coba sambungkan dulu baut plus aki ini pasti langsung hidup ya oke kita coba nih nah seperti itu oke dapat dipahami ya para berada semua Hai nah untuk memastikan kiprok bagus tidaknya baut plus aki kita lepas dulu nah ini saya lepas ya nah ini dilepas nih pojok kanan atas silahkan dilihat ini saya lepas ya nah kemudian ini kita akan coba engkol ya tapi dengan cara pengecekan seperti ini belum bisa menentukan kiprok ini pengisiannya normal atau tidak ya karena kita tidak tahu tidak menggunakan ukuran ini setidaknya kita bisa mengetahui ada jalur pengisian keluaran dari kiprok dengan kabel warna merah yang menuju ke plus aki Oke kita coba engkol lagi ini tanpa kunci kontak di on-kan kita posiskan dulu kameranya ya nah ini ada nyala cuman agak kecil oke saya akan coba hidupkan sekarang dengan menggunakan multitester kita ukur sama-sama di jalur mana yang mengalami kerusakan apakah dari spool jalan dengan kabel warna putih atau atau misalkan yang kiprok nya ya atau regulator yang rusak atau lemah oke disini para brother semua untuk plus di multitester kita posisikan di kabel warna putih ya ini untuk pengecekan 10 jalannya dulu atau statornya jalur pengisian oke di pol AC angka 50 seperti ini kemudian yang negatif kita tancap ke kabel warna hitam hitam berarti di atas kiri ya nah ini nah disini para brother semua bisa dilihat ini di angka 14-15 pol AC ya nah maka sudah dipastikan untuk jalur pengisian dari stator atau spool jalannya itu normal tidak ada masalah oke sekarang untuk pengecekan jalur keluaran dari kiprok atau regulator dengan arus DC yang menuju ke bagian plus aki berarti untuk kabel warna hitam tetap ya tidak kita lepas karena ini adalah sebagai jalurnya masa atau ground oke di settingan ini multitester kita setel di angka 50 volt DC berarti pindah ke sini nah kita akan coba tarik atau lepas kabel warna merah atau plus nya di multitester kita tancapkan ke kabel warna merah ya oke nah disini para brother semua bisa dilihat untuk jalur pengisiannya nih oke ini di angka 34 ya 4 pol DC nah maka sudah dipastikan meskipun kita menggunakan aki yang bagus ini aki akan cepat ekor ya karena untuk jalur keluaran DC yang menuju ke plusnya aki dengan kabel warna merah nah ini di angka 4 pol DC ini seharusnya di angka 12 sampai 15 pol DC oke kita akan coba gunakan kiprok yang baru ya nah ini kita lepas dulu berarti kita pasangkan kiprok yang baru oke kita coba hidupkan kembali motornya nah nah ini untuk jalur pengisiannya normal ya para brother semua ini di angka coba di angka polnya itu 13 sampai 14 nah ini 15 sampai ya oke jadi sudah dipastikan kiprok atau regulatornya yang harus diganti oke jadi seperti itu para brother semua penyebab dan cara mengatasi aki pada motor yamaha jupiter mx atau jupiter z ya yang baru tuh cepat tekor drop dan mati apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 jangan lupa mohon untuk bantu subscribe nya semoga channel ini bisa berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua nah untuk tipe kode yang original ini ya silahkan dilihat para brother semua ini tipenya sedangkan yang kw nah ini merek takayama nah untuk takayama itu sudah saya gunakan bagus kukuyama juga bagus atau kagawa ya kagewe oke seperti itu aja para brother semua semoga bermanfaat dan salam otomotif gore tembakan lebih baik enak ber relational tidak れない mereka Terima kasih.